Vitamin yang penting untuk memelihara kesehatan sistem saraf. Nah, vitamin apa tuh? Hai Sobat Sehat, ketemu lagi dengan saya Dr. Sylvie di channel kesehatan-kesayangan kita, Dr. 24. Saat ini saya sedang berada di Extense Coffee & Space, Jalan Raya Janti, Yogyakarta. Sobat Sehat, ingat ya untuk like, subscribe, komen, dan juga share di sosial media kamu, serta nyalakan bel notifikasinya. Nah, Sobat Sehat pasti sudah familiar atau bahkan sudah rajin mengkonsumsi vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh khususnya selama pandemi, misalnya vitamin C, vitamin D, atau vitamin E. Tetapi ada juga vitamin yang penting untuk memelihara kesehatan sistem saraf. Nah, vitamin apa tuh? Vitamin yang memiliki fungsi khusus dalam kesehatan sistem saraf dan tidak kalah penting dari vitamin yang tadi saya sebut, namanya adalah vitamin neurotropik. Mungkin Sobat Sehat belum familiar dengan istilah ini, tetapi tentu Sobat Sehat tahu dong tentang vitamin B1, B6, dan B12, atau disingkirkan dengan B19. Nah, ketiga vitamin itu yang disebut dengan vitamin neurotropik. Jika Sobat Sehat mempunyai kerabat yang golongan lansia, atau Sobat Sehat vegetarian, atau penderita diabetes dan prediabetes, maka Sobat Sehat akan cenderung beresiko kekurangan vitamin B. Oleh karena itu, mengkonsumsi vitamin neurotropik sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin B di dalam tubuh. Lalu, apa tandanya kalau kita kekurangan vitamin B? Gejala yang muncul biasanya bertahap, sehingga Sobat Sehat mungkin tidak menyadari bahwa tubuh kita ini sedang kekurangan vitamin B atau vitamin B19 itu. Gejalanya dimulai dari kelelahan, kelemahan, otot, gitu ya. Kemudian, bagian tubuh akan sering terasa kebas atau kesemutan. Nah, kemudian Sobat Sehat kalau dalam jangka waktu lama kekurangan vitamin B12 bisa terjadi anemia nih. Ketika sudah terserang anemia ini, maka akan semakin lemas, letih, lesu, dan artinya nantinya akan mengganggu kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, pastikan Sobat Sehat tidak hanya fokus mengkonsumsi vitamin-vitamin tadi ya, A, C, E, D, tetapi juga mengkonsumsi vitamin yang bisa mengatasi gangguan neuropati perifer, yaitu vitamin neurotropik atau vitamin B19 ini. Pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter, bila Sobat Sehat merasa kekurangan vitamin B. Demikian tipset kali ini, dan nantikan tips kesehatan lainnya hanya di Dokter24. Salam Sehat! Terima kasih telah menonton!